Shhh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Sampai jumpa orang baik, ya karena kan di satu season syuting itu 1-2 jam aku bisa bikin minimal 3-4 video. Jadi ya wajar kalau kata-katanya suka belibet-libet ya. Salam jumpa lagi untuk para subscribernya Maste, dimanapun Maste berada, eh dimanapun kalian berada. Sudah subscribe, sudah subscribe, Big Tulus Official, terima kasih banyak. Aduh aku cuma bisa bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Semoga Allah memudahkan risiko kalian yang sudah subscribe dan Allah berikan kemudahan untuk kalian yang sudah subscribe Maste. Dan semoga ada sesuatu yang bermanfaat yang kalian dapat dari channelnya Maste. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang sudah like, terima kasih banyak. Untuk yang belum, di support dulu Maste buat di subscribe dan juga di like dan juga di komen ya. Untuk yang mau kenal dengan Maste, mau follow Facebook, Instagramnya di BigTulus underscore PP2 atau Facebooknya di BigTulus Bintang Pantura part 3. Itu ada di description, di description, linknya ada di description ya. Silahkan langsung kunjungi saja, nanti bisa di follow. Kalian boleh cerita, boleh curhat. Kemudian punya pertanyaan seputar dunia gaib juga boleh dipertanyakan di sini ya. Atau klik di kolom komentar saja, oke? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Maste. Dimanapun kalian berada di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Aduh semakin banyak, semakin melimpah. Semoga kalian semua selalu sehat, tanpa terkecuali saja yang ada di Malaysia, Singapura, kemudian ada Taiwan, Taipei, Hong Kong, dari Brunei, Darussalam, kemudian Jeddah, Arab Saudi, dan juga dari Qatar ada juga. Kemudian dari Jerman, dari Sydney, dari Swiss, dari Los Angeles. Aduh pokoknya semuanya tanpa terkecuali ya. Reza Barbarsyu, apa kabar kamu, Naku? Kamu ga pernah komen-komen lagi di kolom komentar? Apa kamu lupa kepadaku? Apa kamu tidak menyemak aku lagi? Hah? Kemana kamu? Asik. Pokoknya di seluruh dunia. Yang di Korea sama di Jepang juga banyak yang bergabung sama Maste ya. Tidak lupa juga untuk yang ada di... Banyuwangi. Ayo, kita dari Jawa dulu deh. Dari Jawa baru ke Papua. Banyuwangi, Surabaya, kemudian Sidoarjo, Malang, Jombang, Gresik, kemudian beralih kita ke Solo, Boyolali, kemudian yang ada di Semarang, Kendal, Rembang, terus dari Jogja, kemudian Wonogiri, Magelang, Klaten, Seragen, terus Kendal udah belum Kendal, udah ya, Semarang udah ya. Terus Cirebon, Cilacap, kemudian ada dari Tegal, Bandung, Bogor, Tasikmalaya, kemudian Garut, juga untuk yang ada di mana? Majalaya, ya. Selanjutnya Jakarta, Bogor, Bandung, eh udah, Bandung udah ya. Kemudian Cianjur, Cikarang, Bekasi, Cikampek, semuanya saja. Untuk yang di Lampung, Bengkulu, Jambi, Padang, Medan, kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Tuh kan? Akhirnya berputar kan? Kita berputar balik ke arah sana. Pokoknya semuanya, dan juga untuk yang ada di rumah orang baik, di grup rumah orang baik, terima kasih banyak selalu support Mas T. Mas T minta maaf, betul, karena banyak yang berkomentar seperti ini. Mas Tulus, kenapa sih kalau sakit itu, banyak kan diem, gak pernah mau cerita dengan teman-teman kita di grup. Saya hanya tidak mau merepotkan. Sekali lagi, tugas saya di sini adalah membantu, bukan untuk dibantu. Itu yang harus saya tegaskan. Di sini kalau bisa, saya harus membantu, bukan dibantu. Terima kasih banyak teman-teman, sudah support, sudah like, sudah komen. Ya Allah, aku hanya bisa bilang terima kasih. Semoga yang selalu men-support Mas T, rezekinya bertambah. Dan semoga kalian semua selalu sehat, diberikan kemudahan, dan juga kelancaran rezeki. Hari ini kita membahas apa Mas T? Ada sebuah pertanyaan lagi yang sudah dikirimkan ke Mas T. Pertanyaannya simple, tidak terlalu... Tidak terlalu apa sih? Tidak terlalu bahaya. Kok bahaya sih Mas Tulus? Apaan emang? Ini tentang Deja Vu sama hal gaib. Ada kaitan atau tidak? Simple ya pertanyaannya. Mas T, Deja Vu itu sebenarnya ada kaitan atau tidak dengan alam gaib. Lalu Deja Vu itu merasa yang tidak dialami sekarang seperti pernah mengalami. Oh iya, aku Deja Vu tahu. Jadi, aku jelaskan. Di sini pertanyaan dari Satun Tun. Ya. Oke. Ini ditulisnya gak tahu kapan. Cuma saya screenshot dari kolom komentar saya di YouTube Studio. Jadi, saya banyak membuka. Kemudian saya screenshot dan saya baca. Begitu ya, kurang lebih ya. Pertanyaannya adalah tentang... Sorry, sorry. Deja Vu itu ada hubungannya dengan alam gaib atau tidak? Oke. Saya akan jelaskan dulu apa itu Deja Vu. Deja Vu itu... Sebenarnya sebuah mimpi. Deja Vu itu sebenarnya adalah mimpi yang dimana... Dimana kita merasa ketika kita mengalami gini nih. Misalnya, kamu pernah mimpi ketemu dengan si A. Tapi, di dunia nyata kamu bisa jadi ketemu. Tiba-tiba... Dulu gue pernah mimpi kayak gini nih. Nah, itu namanya Deja Vu. Misalnya, kamu mimpi ketemu dengan Mas T. Dimana, tapi tiba-tiba... Beneran ketemu gitu loh sama Mas T. Ternyata ketemu beneran. Nah, itu kayak Deja Vu kan. Oh, aku dulu kayaknya pernah mimpi kayak gini deh. Nah, itu namanya Deja Vu. Dan disebabkan oleh makhluk gaib atau tidak... Sebagian besar berhubungan besar dengan makhluk gaib. Sebagian besar ya, tapi tidak semua. Sekali lagi, tidak semua. Tapi, sebagian besar ada yang diakibatkan oleh makhluk gaib. Karena Deja Vu itu bisa dibilang... Tidak semua orang bisa mengalami itu. Tidak semua orang bisa menjalani itu. Khususnya orang-orang yang memiliki kepekaan tertentu terhadap alam gaib. Biasanya itu. Kepekaan terhadap alam gaib. Kemudian kepekaan terhadap sesuatu yang... Berhubungan dengan... Dunia yang tidak bisa kita lihat. Itu, kurang lebih seperti itu. Jadi, ketika kalian merasa memiliki Deja Vu... Apakah Deja Vu itu juga termasuk Indigo? Sebenarnya tidak. Tidak seperti itu. Jadi, ketika kalian merasa memiliki kemampuan... Melihat makhluk astral... Kemudian, kalian selalu Deja Vu, tidak juga. Kadang, ada yang tidak memiliki kemampuan... Tapi, ada yang Deja Vu juga. Tetapi, segiliran tidak punya kemampuan... Memiliki kemampuan, tapi tidak pernah Deja Vu... Tapi, tidak punya kemampuan, tapi Deja Vu. Dan lebih banyak. Hanya saja, sebagian besar... Ketika kalian memiliki kemampuan... Kalian memiliki kemampuan... Melihat makhluk astral... Atau kalian memiliki kemampuan seorang Indigo... Dan Indra ke-6, dan lain sebagainya... Biasanya Deja Vu itu selalu datang. Itu mengingatkan kita, mempelajari kita. Dan sebenarnya itu bagus atau tidak, Maste? Sebenarnya itu tidak bagus. Itu sangat tidak bagus. Karena, sekali lagi... Dalam agama kita tidak ada bahasa meramal. Bisa melihat masa depan kita... Melihat masa depan orang... Melihat masa lalu orang sih masih ada kemakluman... Karena itu sudah terjadi. Tapi, ketika kita bisa melihat masa depan itu... Sama saja kita sudah mendahului Tuhan. Kenapa tidak baik? Masti efeknya tidak baik. Karena, ketika kita sudah merasa mimpi itu ada... Kita merasa memiliki kemampuan. Oh iya, waktu itu aku pernah mimpi kayak gini loh. Pernyata aku punya kemampuan. Nah, itu yang jelek sebenarnya. Akan tetapi tidak semua. Kalau saya pribadi... Sering, bahkan sampai beberapa hari ini sama persis. Saya pernah ngalamin mimpi bla 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 bla... Terus kebetulan sama dengan yang saya pernah mimpikan dulu. Nah, hal itu yang membuat saya... Agak sedikit merasa kok aneh ya. Kalau orang mungkin... Hebat, gue berarti punya indra ke enam. Gue berarti indigo. Kalau orang lain. Kalau bagi saya pribadi justru... Dejavu itu sebuah... Maaf, pertanda yang tidak bagus. Contoh... Dejavu yang pernah saya jalani waktu itu adalah... Ini saya buka karena sudah terjadi ya. Ini saya buka karena sudah terjadi. Yaitu... Meninggalnya almahrum ibu saya. Itu sama persis dengan kejadian yang pernah saya mimpikan. Dengan baju dan celana yang saya pakai. Saya pernah bermimpi... Waktu itu bermimpi ibu saya meninggal dan saya cium kakinya. Dan semua terjadi... Sama persis dengan yang saya mimpikan. Nah, itu yang... Yang menurut saya... Berbahaya sebenarnya. Berbahaya bagi beberapa orang yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Kebetulan kalau masti, Alhamdulillah bisa mengontrol. Kadang-kadang nih... Kita merasa kok agak sedikit mirip. Agak sedikit... Sama. Kok... Iya-iya. Kemarin gue mimpi ketemu sama si A. Kok sekarang gue ketemu beneran? Nah, gitu-gitu. Hal-hal itu... Sebenarnya dejavu itu... Yes, bisa masti bilang semua diakibatkan oleh jin. Jin yang mencoba membobol kejiwaan kita. Membobol alam bawah sadar kita untuk menguji. Untuk membuat kita berbelok dari akidah. Sebenarnya. Tetapi... Itu mimpi soal mamaku meninggal itu saja. Saya sudah lama sekali menjalannya. Sudah lama banget. Sudah hampir berapa bulan atau berapa tahun yang lalu. Tapi... Baru terjadi beberapa hari kemarin di bulan 12... Bulan Desember, tanggal 12, tuh. Nah, jadi... Tergantung kita... Tergantung kita menyikapinya seperti apa? Kita... Kalau bagi sebagian orang yang mengerti bisa dijadikan sebagai kehatian-hatian. Tapi sebagian orang yang tidak memahami, Dia akan dijadikan sebagai... Oh, besok hati-hati gue. Berarti harus... Lu tuh besok bakal ketemu gue. Lu bakal begini. Akhirnya akan meramal ya, guys. Nah, itu... Itu yang tidak boleh. Ketika dijadikan kehatian-hatian tersendiri, Allah menjadikan itu sebenarnya sebagai sesuatu yang bermanfaat buat kita. Untuk lebih hati-hati. Misalnya mimpinya jelek. Ya. Itu bisa jadi kehatian-hatian. Tetapi kalau misalnya... Mimpinya jelek, terus kamu ngomong ke orang, terus orangnya itu percaya. Kemudian... Oh, berarti kamu harus hati-hati. Aku kemarin mimpin kamu begini-begini. Nah, itu yang... Itu sebenarnya yang agak bisa dibilang berbelok dari arah ya. Bisa dibilang itu meramal. Bahaya. Itu luar biasa bahaya. Dan... Tidak hanya kalian. Saya sendiri yang masih sampai saat ini masih sering bermimpi... Dengan kejadian-kejadian begini. Ya Allah, makanya... Kadang saya bisa sedih gitu. Makanya kalau misalnya saya mimpi... Kalau mimpinya itu kira-kira bermanfaat dan... Ada sebuah manfaat di situ. Ada sebuah kehatian-kehati-hatian yang perlu diketahui. Saya akan sampaikan ke teman saya. Tulus. Ah, malam gue mimpiin lu begini dah. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya gitu. Tapi saya gak mendetailkan. Hati-hati lu. Besok berarti lu begini gak? Saya begini. Saya mimpi begini. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Kita doa sama-sama ya. Hanya seperti itu saja. Saya sering mimpi teman saya yang begini-begini. Nanti gak saya sampaikan ternyata jadi seperti ini. Itu tuh sebenarnya bukan 100% dari Allah ya. Itu bukan 100% dari Allah. Itu sebenarnya secara garis besarnya adalah beberapa gangguan dari jin yang dibuat atau disebabkan. Atau sengaja dialihkan untuk menggoyangkan keimanan kita. Biar kita berbelok, berpikir dari apa yang sudah sesuai dengan syariah agama kita. Kurang lebih begitu teman-teman. Jadi, bukan berarti lu bisa ngeliat, lu bisa dejavu, lu bisa dapat firasat. Tapi kemudian lu berpikir kalau itu semua dari Allah. Ada yang dari Allah tapi kebanyakan bukan dari Allah. Allah tidak suka Oh hamba yang bisa membaca masa depan. Allah tidak menyukai itu. Hanya orang-orang tertentu, ada hanya nabi-nabi tertentu yang bisa memahami. Tetapi mereka tetap hanya mengatakan tapi tidak menjelaskan secara detail apa yang akan terjadi di masa depan. Hanya seperti itu saja. Selebihnya Allah tidak menyukai itu. Makanya kenapa saya bilang sebagian besar disebabkan oleh jin. Ya benar, memang sebagian besar yang menyebabkan dejavu. Kemudian ada firasat dan lain sebagainya itu kebanyakan jin yang mempengaruhi. Tapi diizinkan sama Allah. Diizinkan untuk apa? Sebenarnya banyak segi positifnya loh. Firasat itu ada segi positifnya. Kalau kita ngambil positifnya akan jadi positif. Kalau kita ngambil jeleknya akan jadi jelek. Nah, itu yang bahaya. Jadi kebanyakan orang mimpi, Aku mimpi jelek, besok aku tidak mau ke sana, nanti aku takutnya kecelakaan, bla bla bla. Akhirnya kita jadi parno. Nah, itu berarti sugesti yang dikirimkan oleh si jin tadi masuk ke badan kamu. Sugesti yang dikirimkan oleh si jin tadi dengan memberikan firasat jelek itu masuk ke badan kamu. Nah, padahal sebenarnya ketika Allah mengizinkan jin itu memberikan firasat, Bisa jadi hal itu terjadi. Ya sudah jadikan kehati-hatian saja. Oh, besok berarti lebih hati-hati. Misalnya di mimpi kita dikasih firasat, Kalau kita bakal kecelakaan, berarti kita naik motornya pelan-pelan. Nah, gitu aja sudah. Jadi, sebenarnya yang dilakukan jin ini terkadang juga ada manfaatnya buat badan kita. Kalau kita bisa menilai, Kalau kita bisa menelah dengan baik apa yang disampaikan oleh bangsa jin terhadap kita. Ya, ada sesuatu yang bisa diambil, Ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari apa yang jin lakukan sebenarnya. Tetapi hanya bisa dinikmati atau difahami oleh sebagian orang. Di mana orang yang bisa memahami tentang firasat itu tadi. Ya, tidak semua firasat yang diberikan jin itu Bakal menjadi sesuatu yang jelek di kita. Tergantung kita menyikapinya seperti apa. Semua bisa dimanfaatkan. Sekali lagi ada negatif, ada positif, dan semua kembali ke kepala kita. Ada cerita, ada sebab, ada akibat, ada musabab. Ya, bakal ada yang kamu lakukan, ya bakal ada karma yang akan kamu terima. Seperti itu saja. Ya. Terima kasih tadi untuk Satuntun namanya. Saya tidak tahu nama Satuntun itu siapa. Tapi terima kasih banyak pertanyaannya itu menarik banget. Tentang Dejavu. Bahkan memang Dejavu itu sesuatu yang banyak orang kategorikan. Oh, berarti lo Dejavu, berarti lo Indigo. Belum tentu, sebenarnya belum tentu. Tetapi, yang banyak mengalami Dejavu biasanya anak-anak Indigo. Anak-anak yang memiliki kelebihan tertentu. Karena apa? Karena di badan dia sudah pasti ada jinnya. Yang membuat dia menjadi bisa lebih melihat sesuatu. Kemudian, lebih memahami sesuatu dari segi apapun yang orang tidak lihat. Gitu, teman-teman. Jadi, akan semakin bertambah, 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 dan bertambah. Akan semakin lebih tajam, 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 dan tajam. Nah, ketajamannya ini prosesnya banyak. Ada yang dari bantuan jin. Ada yang dari memang Allah sudah memberikan kita ketajaman pelan-pelan. Ada yang memaksa untuk ditajamkan, akhirnya datang ke dukun, dan lain sebagainya. Bukannya tajam malah semakin berbahaya. Begitu ya. Oke, Mas Satuntun atau Mbak Satuntun, terima kasih banyak pertanyaannya. Sudah saya jawab, mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Dan kita perlu menyikapi, teman-teman. Kalian yang merasa sering mimpi, kemudian terjadi, menjadi kenyataan. Jangan berpikir semua itu adalah dejavu yang berbahaya. Jangan berpikir juga itu dejavu yang positif. Semua kita kembalikan kepada Allah SWT. Ketika kalian merasa, Subhanallah, saya pernah mimpi yang sama dengan ini. Ya Allah, mudah-mudahan itu pertanda buruk. Eh, mudah-mudahan pertanda baik. Udah gitu aja. Berdoa sama Allah, kemudian berpikir positif. Jangan punya pikiran yang tidak-tidak. Sekali lagi saya ingatkan, syaitan atau jin itu masuk dari sini dan juga sini. Kepala dan hati kita. Bagaimana cara kita mengontrol, bagaimana cara kita menyikapi, itu hanya kita yang bisa membuat. Hanya kita yang bisa mengejar itu. Jadi, sekali lagi, positifkan pikiran kita, netralkan pikiran kita tentang banyak hal yang termasuk dejavu itu tadi. Ketika kalian merasa mimpi, mimpinya kenyataan ya, Ya Allah, aku pernah mimpi ini. Ya Allah, mudah-mudahan bukan pertanda buruk. Dan semoga ini adalah sesuatu yang baik. Amin. Berdoa saja sama Allah, atas semua yang Allah berikan. Entah itu dari tangan Allah, entah itu dari tangan jin, tapi semua sudah dipastikan atas izin Allah SWT. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang tidak mengalami hal-hal yang di luar nalar, yang membuat kita menjadi, memiliki firasat yang justru bukan menjadikan kita lebih baik, malah semakin terlalu takut, terlalu ngeri, terlalu basian, terlalu iseng, akhirnya malah kita bukan jadi berani, malah jadi penakut, karena terlalu banyak firasat-firasat yang masuk, akhirnya membuat kita menjadi semakin takut. Pulang lebih seperti itu. Semoga puas dengan jawabannya, Mas Tatun-Tun, dan semoga teman-teman yang tidak mengerti, bisa lebih mengerti dan memahami bahwasannya, ini sesuatu yang kecil, sering terjadi, tapi tidak, mungkin sebagian orang tidak memahami ini fungsinya apa, dan disebabkan oleh apa. Semoga bermanfaat, dan Mas Ti mohon pamit, mohon maaf untuk tutur kata yang orang berkenan. Insya Allah ketemu sama Mas Ti di lain kesempatan, dan mudah-mudahan sekali lagi channel ini bermanfaat buat kalian. Untuk yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Untuk yang belum, support dulu buat di subscribe dan juga like. Untuk yang nonton, jangan lupa di like, Toyo. Yang nonton 300, yang like cuma 30 orang. Itu yang lainnya kemana? Kalau bisa di like dulu, kemudian di, jangan di skip iklannya, kalau yang pendek-pendek, kalau yang panjang dilewatin, nggak apa-apa lah ya. Untuk yang mau kenal dengan Mas Ti, pengen ngobrol dengan Mas Ti, mau DM di Instagramnya, bisa di BigTulosa, atau di deskripsi ada email, ada Facebook, dan juga ada Instagramnya Mas Ti. Mas Ti mohon pamit, kalau suka di like, dan suka dislike juga nggak apa-apa kok. Terima kasih banyak ya. Selamat pagi, siang, sudah ada juga malam. Selamat berjumpa. Eh, sampai jumpa orang baik. Semoga Allah merestui, Allah meridoi jalan baik kalian, dan Allah melancarkan risiko kalian, Allah menyehatkan badan kalian. Amin. Amin. Jalobalalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Sampai jumpa orang baik.